Studi yang dilakukan pada tahun 2020 menyatakan bahwa 33 persen laki-laki itu mengalami kekerasan seksual, spesifiknya pelecehan seksual. Dan mayoritas laki-laki yang mengalami kekerasan seksual ini memilih untuk bungkam. Salah satu hal lagi juga yang membuat saat laki-laki menjadi korban itu semakin berat mengkasuskan kekerasan seksual yang terjadi, tidak ada payung hukumnya untuk laki-laki. Dengan disahkannya UUTPKS, ada dua pertanyaan di benak saya. Yang pertama, apakah jumlah pelaku akan berkurang karena berpikir ulang sebelum melakukan kekerasan seksual? Atau yang kedua, apakah jumlah korban akan bertambah karena punya keberanian untuk melapor dengan adanya undang-undang tersebut? Terlepas dari dua pertanyaan tersebut, saya berharap kasus kekerasan seksual akan berangsur-angsur menurun, kalau bisa, hilang. Terima kasih telah menonton!